Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Creative Di depan kita sudah ada motherboard dari Ashrock ya guys B450M Steel Legend Untuk seri B450M ini dikhususkan untuk processor Ryzen ya guys Jadi ini compatible untuk Ryzen seri 3 Untuk seri yang terbarunya ini tidak support ya guys Kalau kalian beli processor yang seri terbaru Jangan beli motherboard ini guys Karena tidak akan support guys Motherboard ini sudah ARGB ya guys Jadi sudah ada lampu RGB nya Dan kalian bisa sinkroniskan nanti dengan aplikasi Polychrome ya guys Ini aplikasi untuk setting RGB dari Ashrock guys Motherboard seri ini sangat cocok buat kalian yang punya budget terbatas Tapi pengen ngebangun PC build dengan spek high-end guys Jadi kalian bisa bangun Ryzen 9 dengan motherboard ini Tentunya jangan di overclock lagi guys Karena memang chipset B450 ini sudah terbukti Mampu untuk disandingkan dengan Ryzen 9 ya guys Oke deh guys kita unboxing dulu ya guys Isinya apa aja sih di dalam Sama seperti motherboard pada umumnya ya guys Jadi ini ada baut untuk M.2 nya ya Terus di bawahnya ada apa lagi nih Ini oh dapet 2 baut M.2 Karena memang slot M.2 nya ada 2 ya guys Ini ya kitab-kitabnya lah ya guys Apa sih ini ya Coba Oh Keterangan untuk pasang ini guys RAM nya guys Jadi itu ada settingan RAM nya Kalian bisa baca lebih lanjut ya disini ya Gimana kalau kalian pasang misalnya dual channel Pasangnya di slot yang mana gitu Karena ini mempengaruhi kinerja nya ya guys Jangan sampai kalian salah memasang DDR4 pada slot yang berbeda Jadi ikutin aja petunjuknya guys Untuk RAM nya speed maksimal di 2666 ya guys Jadi kalau kalian misalnya punya DDR nya di atas speed dari 2666 itu Kalian bisa pakai Cuma secara normalnya dia akan membaca 2666 guys Jadi kalau kalian mau menggunakan speed yang di atas itu bisa Ya dengan catatan kalian harus overclock dulu guys untuk RAM nya Ya ini cover I.O nya sudah warna-warni ya guys Maksudnya ya gak cuma plat besi gitu aja Jadi udah ada stickernya Lebih oke dibandingkan yang standar Lalu kalian dapat kabel SATA 2 piece Ini kitab-kitab lagi Sama ada CD driver ya Iya ini sih jarang banget dipakai untuk saat ini ya Karena memang untuk Windows 10 Udah gak perlu install dari driver CD lagi Tinggal kalian connect ke internetnya aja Nah ini kitab-kitabnya banyak sekali guys Ada apa sih di dalam nih Katu garansi tuh Katu pos Iya Mungkin kalian mau surat-suratan ya Buat pasangan kalian Oke ini kayaknya sudah langsung ke motherboard nya aja ya guys Masih dibungkus dengan plastik anti-static Kita buka aja guys Iya ini ada penampakan ya guys Waduh penampakannya sih ganteng banget Ini ada warna silvernya ya di pendinginnya Lalu Ya kita potong dulu nih Di amanin sama kabel ini ya Pengikat plastik ini Kita potong aja biar bisa lepasin mobonya Jadi disini ada 4 pengikat ya Diikat ke busanya guys Biar mobonya gak goyang-goyang mungkin ya Bisa pengiriman lebih aman sih guys Oke kita potong aja itu Sekarang motherboardnya sudah terbebas ya guys Jadi ini sudah bisa kita angkat Oke untuk memegang motherboard ini Perlu hati-hati ya guys Karena ini banyak komponen-komponen kecil Yang takutnya kalau kita salah pegang Atau kebentur atau gimana Komponen itu malah rusak guys Jadi ya kita mesti ekstra hati-hati ya guys Disini tersedia 4 slot untuk DDR4 ya guys Jadi maksimalnya 64GB Lalu ini ada slot SATA-nya ya guys Slot SATA-nya ada 4 Di bagian sini ya Oke ini yang lebih jelasnya Ada 4 slot SATA Disampingnya ada USB 3 ya guys Lalu ini powernya untuk Dari power supply ke motherboard Lalu ini slot untuk RGB stripnya ya guys Bagian headsink dari VRM-nya sebenarnya gak sebesar ini ya guys Jadi bagian yang besar itu adalah Sejenis armor ya guys Jadi ini cover plastik Jadi untuk headsinknya gak sebesar itu Nah headsinknya ini yang bagian atasnya ya kecil Ya ini full headsink ya Sedangkan yang sebelah kiri itu ada plastiknya Bagian bawah sini juga ada armornya ya guys Jadi warnanya aluminium Terus ada tulisan Ashrock Steel Legends ya guys Sudah ada 2 slot PCI Express-nya ya guys Di bagian bawah Lalu ada 2 slot M.2 juga Jadi kalian bisa pasang 2 SSD M.2 ya Nah ini bagian IO port-nya Kalian bisa lihat ya Ada USB biasanya ada 2 USB 3-nya ada 4 Ada HDMI DP port Terus ada LAN-nya Sudah ada Type-C ya guys Lalu ada audio di bagian bawahnya Ini audionya sudah 7.1 ya guys Jadi sudah cukup mumpuni nih audionya Di dekat Type-C-nya juga ada USB 3.1 Gen 2 ya guys Jadi banyak nih port USB-nya Belum lagi nanti di font panel dari casing ya guys Chipset ini sudah mampu melakukan overclocking ya Untuk Ryzen 3700 series guys Tapi kalau untuk Ryzen 9 Kita tidak rekomendasi ya guys Untuk slot M.2-nya memang ada 2 ya guys Tapi yang satunya itu sharing dengan SATA 3 guys Jadi kalian harus pilih salah satu Apabila kalian memakai SATA 3 Maka M.2-nya tidak bisa pakai Dan begitulah sebaliknya guys Jadi intinya sharing Bagian belakang dari motherboard ini masih standar ya Cuma ya gitulah warnanya sudah warna gelap Warna black ya Oke deh guys Kita simpulkan aja ya Gimana menurut kita motherboard ini Ini menurut versi kita ya guys Jadi disini untuk komponennya sudah cukup oke Karena sudah mampu untuk disandingkan dengan Ryzen 9 ya guys Harganya terjangkau Sudah support ARGB Jadi kalau kalian yang suka RGB-RGB-an Wah ini cocok banget Lalu ini ada slot M.2-nya juga sudah 2 ya Jadi mantap sekali ini Untuk RAM-nya kalian bisa upgrade sampai full 4 slot Dan support sampai 64GB guys Wow lumayan guys Jadi ya kalau kalian mau bikin PC spek tinggi Dan budget Ya memang cocok banget ini motherboard guys Untuk audio outputnya pun sudah bisa dibilang sudah cukup bagus ya Karena sudah menggunakan gold plate juga guys Jadi suaranya bagus 7.1 Slot USB-nya juga banyak ya guys Jadi ini salah satu kelebihannya juga nih Untuk minusnya ya VRM head sync-nya ini kecil ya Jadi yang besar itu cuma casing plastiknya Lalu M.2-nya yang salah satunya itu masih sharing dengan SATA 3 Saya rasa segitu aja sih Kalau review dari saya ya Yang pastinya motherboard ini di tahun 2021 Masih layak kalian perhitungkan guys Oke deh guys Sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nyimak Terima kasih buat kalian yang support dan support channel youtube kita Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye everybody Sub indo by broth3rmax